Intro Berjumpa kembali di channel Harry Lelomo Kumpulan drone murah Kali ini saya masih Membahas Drone R12 ya Ini dia Ini enaknya Untuk drone ini adalah Kemasannya ya sudah dalam bentuk tas Jadi Ya namanya drone pasti ada Kelebihan dan ada juga Perkurangan ya apalagi drone yang Ya harganya standar Atau mungkin Ada yang bilang drone mainan ya Oke gini Kali ini saya akan coba Mengupas Bagaimana Kemampuan terbangnya seperti apa Lebih detail lagi ya tentang kemampuan terbangnya Dan juga Bagaimana sih Kamera yang ada di drone ini Hasilnya seperti apa Ya Nah itu Ada dua yang saya coba akan bahas hari ini Kemampuan terbang dan Kamera Ini kameranya manual ya Jadi ya harus di Atur dulu kira-kira untuk pengambilan kameranya dari awal ya Ada dua 4K sama 720p Pixel ya Ada dua kamera Nanti kita coba ambil dari dua sudut pandang kamera yang berbeda ya Nyalakan dulu Oke sudah Nyalakan Remote nya Ini saya lebih enak dibuka aja Oke Sudah Sudah Menyalakan ya Saya majukan Saya koneksikan Sudah terkoneksi Nah ini Nah ini itu kalibrasi Oh gini Ke Sorry Baru ketahuan nih Sebelah Tarik ke Sebelah kanan ya Harus pas Tarik ke Dua tuas Ke pojok kanan bawah Ini untuk kalibrasi drone R12 Ya Nah Oke Tinggal kita nyalakan saja Sekarang Bagaimana kemampuan dari drone R12 Pada saat dia terbang Kita lihat ya Secara detail Bagaimana drone ini terbangnya Ya Auto take off langsung ya Auto take off Oke Drone ini Kalau untuk Saya geser ke sini Supaya terlihat jelas Oke Drone ini sangat stabil Ya Karena dia punya fitur Optical flow ya Cuma di drone ini Tidak ada Trim Yang mengarahkan Drone Ke Trim depan Atau Trim belakang ya Sangat stabil ya Ini kondisi tidak Ada tiupan angin Sangat stabil sekali Jadi kalau yang mau Belajar drone Ya ini bisa jadi alternatif ya Karena ini sudah ada Optical flow position Ya Jadi Pengatur ketinggian Yang lebih stabil ya Oke Ya jadi sangat mudah Nah terus Ini speed 1 Ya saya bermain-main dulu Saya bukan bermain Tadi kamera sudah dibahas ya Bagaimana kemampuan kameranya Nah kali ini saya bermain-main Drip ya Drip ya Atau mengendarai drone ini ya Oke Ini speed 1 Sangat stabil Oke Cuma drone ini Jaraknya Tidak terlalu jauh ya Kemarin di Fitur Pernah saya bahas Kemampuan terbangnya Tidak terlalu jauh Karena Hanya beberapa meter Dia langsung Langsung Ada Ini ya Jeda Atau ada Terputus ya Antara remote dengan Drone Atau ada delay ya Nah sangat stabil ya Kalau untuk terbangnya Ini drone ini Menurut saya oke lah Untuk pengambilan kamera ya Kalau tidak ada angin Tapi kalau ada angin Yang lain ceritanya Sangat stabil ya Remote dilepas pun Tidak ada masalah Ya Oke Lanjut Untuk main-main Ya lumayan Untuk belajar drone Dengan Biaya murah Ini mungkin Salah satu alternatifnya ya Belajar mengendarai drone Ya Sangat enak sih Untuk dikendalikan Cuma kemarin Fiturnya Ada beberapa fitur Yang tidak Berfungsi Cara maksimal ya Tapi untuk Dikendarai Enak Drone ini termasuk Drone yang enak Untuk dikendarai Asik ya Baterai sudah berkedip Artinya dia sudah Habis Hampir habis ya Tapi ya sudah Saya tanggung Video ini belum selesai ya Sangat asik ya Manuvernya Sangat asik Dan Ya enak Untuk dikendalikan Ini baru speed 1 ya Kalau speed 2 Saya yakin Lebih mantap lagi ya Ya Flip sudah Tidak bisa ya Karena baterai Sudah hampir habis Oke Saya kira Ya Setiap drone Pasti ada kelebihan Dan kekurangan Mungkin drone ini Ada kekurangan Di hal fitur Tapi punya kelebihan Di Terbang Dan Kemampuan terbang Walaupun jaraknya Juga terbatas ya Ya Saya kira Terserah Mungkin yang Lihat video ini Kira-kira drone ini bagus atau tidak ya Saya serahkan Saya hanya menyampaikan sesuai dengan Apa yang saya coba dengan drone ini ya Mantap untuk dikendalikan Ya asik ya untuk drive Oke saya kira cukup Dan Jangan lupa Yang belum subscribe silahkan subscribe Dan saya yakin Nanti akan mendapatkan informasi Tentang drone-drone murah lainnya Dan saya kira tidak rugi ya Untuk subscribe gratis kok Terus Jangan lupa untuk komentarnya di bawah ini Like, share Dan Berjumpa kembali di video berikutnya Saya menggunakan Auto landing Oke Mantap ya Baik Berikut hasil kamera dari drone R12 Ini diambil sekitar pukul 7 pagi Dan kebetulan matahari belum begitu terlihat ya Jadi kalau lihat hasil kameranya kurang begitu jelas Kamera ini sudah 4K Ya Nah berikut Sudut pandang yang berbeda Ini agak sedikit lebih terang dibandingkan tadi yang pertama Cuma kekurangan menurut saya adalah Kamera ini terlalu bergetar Sehingga gambarnya pun ya Terlihat Bergetar sekali ya Ya Kita maklumi karena memang drone ini tanpa stabilizer dan sebagainya Kalau dari ketajaman sih lumayan ya Kalau menurut saya Nah ini sudut pandang yang lain Dan pada saat saya putar arah drone Agak sedikit blur ya Oke Bagaimana menurut Anda tentang kamera ini sudah 4K ya Oke Berikutnya Saya coba Tunjukkan hasil kamera yang bagian bawah Yang 720p Seperti ini tampilannya Ya Saya kira itu mungkin Hasil kamera dari drone R12 Sebaik dari sudut pandang kamera depan Yang sudah 4K 4K Dan Dari sudut kamera yang bawah Yang 720p Xcom GThat I 3 ó Rip 5 3 4